Ya, shalom saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Kali ini kita akan melihat satu video, ini bukan hoaks dan ini benar-benar video real, di mana Papua sedang banyak menuai jiwa-jiwa. Yang bertandatangan di bawah ini, nama agung jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Maros 8 September 1999, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat batu putih laba-laba, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya dengan penuh kesadaran meninggalkan agama Islam dan memeluk agama Kristen Protestan. 1 jam kemudian 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 2 jam kemudian Dimana Papua sedang banyak menuai jiwa-jiwa Bahkan bukan hanya penyerahan diri sebagai pertobatan dari umat Kristen kepada pendewasan rohani Tetapi ini murni dari orang-orang yang bukan tadinya Kristen Dan akhirnya mengakui pernyataan di depan jemaat Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dan itu artinya orang-orang yang ada di luar sana Banyak yang akan kembali kepada Tuhan Memang ini adalah zaman penuaian besar-besaran Maka suku bangsa, ras dan agama Itu semuanya akan melihat dan merasakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup Injil Matius waktu Maria memuji-muji Tuhan karena punya anak Dia memuji Allah Juru Selamatku Bukan Yesus anaknya Allah Jadi Yesus bukan Juru Selamat Pak Jadi Yesus bukan Juru Selamat Pak Ya satu poin penting dulu Statement dari Pastor Daud yang mengatakan bahwa Yesus adalah Juru Selamat Sudah terbantahkan dengan statement berdasarkan dalil ayat bibel Kepunyaan pendeta dan pastor itu ya Dari pendeta senior di Indonesia yang mengatakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat Didasari dengan ayat bibel yang ada Selanjutnya Pastor Daud mengklaim terjadi penuaian besar-besaran di Papua Mungkin yang dimaksud oleh pastor ini adalah Diklaimnya banyak orang Islam, murtad, lalu masuk Kristen Seperti itu Padahal kita semua tahu Di Papua sana Islam adalah minoritas Bagaimana bisa diklaim penuaian besar-besaran sedangkan mayoritas di sana adalah umat beragama Kristen Mari sama-sama kita lihat video berikut ini Surat pernyataan pribadi yang bertandatangan di bawah ini Nama Agung Jenis Kelamin Laki-Laki Tempat Tanggal Lahir Maros 8 September 1999 Warga Negara Indonesia Agama Islam Pekerjaan Swasta Alamat Batu Putih Laba-Laba Menyatakan dengan sebenarnya Bahwa saya dengan penuh kesadaran meninggalkan agama Islam Dan memeluk agama Kristen Protestan Pastor Daud menunjukkan satu video ini ya Berupa klaim dari seorang murtadin yang membacakan surat pernyataan Yang notabene surat pernyataan seperti itu biasa dibacakan oleh para calon mu'alaf ya Sudah kita terangkan tadi di awal Justru apakah ini adalah meniru tata cara ataupun prosedur ketika mu'alaf akan bersyadat Yang jelas disini tidak ada prosesi pembaptisan Kalau proses mu'alaf yang akan bersyadat membacakan surat pernyataan Setelahnya pasti dibimbing mengikrarkan dua kalimat jahatat Dengan disaksikan banyak orang Tetapi hal itu tidak kita temukan Di dalam pengakuan dari orang Kristen yang aku dulu beragama Islam Dan lalu murtad masuk Kristen tersebut Nah sahabat kita akan tanggapi statement dari Pastor Daud Yang membangga-banggakan katanya Di Papua terjadi penuaian besar-besaran Apakah realitanya seperti itu Mari kita simak statement dari Pastor Joshua Tewu Yang mana yang terjadi justru kebalikannya Dengan apa yang tadi diklaim oleh Pastor Daud Pastor Joshua Tewu mengungkapkan rasa kekecewaannya Rasa kehilangannya Karena banyak dari generasi muda di Papua yang sudah masuk Islam Berkat dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan Realita ini benar-benar sungguh sangat menyedihkan Bagi kekristenan terkhusus Melalui statement yang dikatakan oleh Pastor Joshua Tewu Yang sangat kecewa Karena banyak sekali dari para umat Kristen Atau dari penduduk Papua yang berbondong-bondong bersyahadat masuk Islam Anda lihat latar belakang ini yang saya mau kasih lihat Di latar belakang Ustadz Fadlan ini Anak-anak yang telah diislamkan ini Yang lagi dibawa di sebuah kapal Ya ratusan bahkan saya dengar bertahap-tahap Dibawa ribuan anak-anak asli Papua Sudah dibawa ke Bekasi, ke Jawa Barat Untuk dimasukkan pesantren di sana Dan hidup mereka dibiayai Sementara anak-anak asli Papua yang ada di dalam asuhan gereja Ini modelnya kayak begini Yang di belakang saya ini nih Foto saya nih Nih, coba anda lihat perbedaannya Ya, para anak-anak di bawah asuhan Ustadz Fadlan Mereka diajari cara membersihkan diri Cara mandi Diajari cara berpakaian yang baik Berbeda dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Pastor Joswatewu Apa yang dilakukan gereja Membiarkan anak-anak seperti ini Kita bisa melihat ya jauh sekali perbedaannya Jadi sangat wajar jika anak-anak lebih memilih Apa yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan Daripada dibiarkan oleh pemuka-pemuka gereja di Papua Mereka di atas ini kelihatannya sangat manusiawi Di sini dibiarkan seperti ini Ya Kalau anda mengatakan ya memang begini kehidupan mereka di kampung Buktinya Ustadz Fadlan bisa kasih mandi mereka Bisa kasih pakaian mereka baik-baik Ustadz Fadlan bisa membuat mereka juga rajin membaca Dan mereka tertarik Dan mereka kayaknya diberikan makan dengan layak Sementara gereja Diam Dan membiarkan anak-anak Tanpa kesejahteraan Dan membiarkan anak-anak tanpa sekolah Agama Islam adalah agama rahmatan lil'alamin Dan disertai dengan usaha ataupun dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan Terhadap masyarakat Papua Ustadz Fadlan yang juga dikenal dengan sebutan Ustadz Sabun ini Memberikan pengajaran yang sangat bermanfaat dari dasar ya Kepada masyarakat Papua Semisal Mengajari mandi Mengajari bersuci Mengajari cara berpakaian yang layak dan sopan Intinya disini dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan di Papua Adalah memanusiakan manusia Sehingga dengan dakwah yang dilakukan oleh Ustadz Fadlan Mengenang di hati masyarakat Papua Terbukti banyak sekali bahkan ribuan ya Masyarakat Papua yang lalu akhirnya bersahadat masuk Islam Alhamdulillahirrobbilalamin Ada berita terbaru yang mana berita ini jelas akan mengguncangkan iman dari Pastor Daud Dan juga Pastor Joswatew Berita terbarunya adalah Kapolda Papua masuk Islam Kisah mu'alaf ikrar syahadat Kapolda Papua Irjen Matius D. Fakhiri Yang masuk Islam Berita ini diunggah baru tanggal 18 Maret 2024 Masih hangat-hangatnya ya Selanjutnya sahabat update mu'alaf terbaru untuk kali ini Kita akan tampilkan sebuah prosesi berjahadatnya seorang pemuda Yang datang ke kantor mu'alaf center Yogyakarta Dengan diantar oleh orang tuanya yang masih non-muslim Berangkat ke sana untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat Surat pernyataan akan dibacakan oleh pemuda ini ya Seperti tadi yang diciplak oleh Kristen yang ada di Papua tadi Yang mengaku murtadin tadi Tetapi bedanya disini Kita akan saksikan momen bersahadatnya Diantar oleh orang tuanya yang non-muslim Dipimbing bersahadat dan disaksikan oleh banyak orang Oke mari kita simak videonya Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam Yang berterdatangan di bawah ini Saya, Yogan Teodisius Simarmata Tempat tanggal lahir Aiknabara 11 Januari 1998 Pekerjaan, belajar atau mahasiswa Agama ruta terdahulu itu di Katolik Dengan penuh kesabaran dan kesadaran Kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa Mulai hari ini Sabtu tanggal 6 Ramadhan 1445 Hijriah Hijriah 16 Maret 2024 Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu Agama Katolik Dan pada saat ini saya menyatakan diri Memeluk agama Islam di hadapan para saksi Dengan ucapan dua kalimat syahadat Saudara Yogan Teodisius Simarmata Pada hari Sabtu kemarin tanggal 16 Maret 2024 Datang ke kantor mu'alaf senter Yogyakarta Diantar oleh orang tuanya yang masih non muslim Untuk bersyahadat Masya Allah Anaknya bersyahadat Kita doakan juga untuk mamahnya atau papahnya Orang tuanya segera mendapatkan hidayah Dan segera menyusul anaknya bersyahadat juga Asyadu Asyadu Allah Allah Ilaha Ilaha Ilallah Ilallah Wa asyadu Wa asyadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Bahwa tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Yang berhak disembah Selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Selamat datang kita ucapkan kepada saudara baru kita Saudara Yogan Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam Sesungguhnya agama di sisi Allah Hanyalah Islam Kita doakan juga untuk saudara Yogan Mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam Semakin semangat belajar tentang agama Islam Dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam Terima kasih sahabat Mudah-mudahan bermanfaat Jazakumullah Khairan Khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax